Halo guys, ketemu lagi bersama saya Nathanael Kaya Lumpan Tobin Gak terasa ya guys, Space Baby Lockdown di rumah aja Udah 6 bulan 4 bulan Udah bisa dibilang Udah gak terasa juga sih Udah 7 bulan Kita Di rumah aja Belajar online Tapi kalian jangan patah hati ya guys Tetap semangat Harus melawan Corona Oke guys Jangan lupa subscribe Youtubeku Like, Comment, dan Share Video, Nathanael, dan Bantu Oke guys Kita akan belajar PPKN Nala Ini aja PPKN Guys PPKN Tunggu Nish, PPKN Langsung aja Ke Kuis Kuis PPKN Tunggu 21 Agustus Sama lalu Udah 1 bulan Oke Kita masuk Nomor 1 Jelaskan Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban Jawabanku Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan menurut aturan yang berlaku 2 Hak diperoleh setelah kita melakukan kewajiban 3 Kewajiban Kaleb Setelah mencuci tangan dengan air keran adalah Mematikan air keran 4 Harus sudah siang Lampu teras Adrian masih menyala Kewajiban Adrian adalah Mematikan lampu 5 Maggie ingin mendapat nilai bagus Dan hilang matematika Kewajiban Maggie adalah Belajar dengan sungguh-sungguh 6 Tuliskan 3 hak anak di rumah 1 Hak mendapatkan kasih sayang 2 Hak mendapatkan perlindungan 3 Hak untuk bermain Nomor 7 Tuliskan 3 kewajiban anak Belajar dengan tenang Belajar dengan tenang Memakai seragam sekolah Mengikuti upacara bendera Tuliskan 3 kewajiban anak Dalam memanfaatkan air di rumah Kalian pasti sudah tahu ya Oke Aku bacakan jawabanku Untuk mandi Untuk cuci tangan Dan mencuci pakaian Dan lain-lain 10 Kita harus Mendahulukan melaksanakan Kewajiban sebelum menuntut H Oke Ini kan sudah ada Kuisnya Ini kuisnya Ini kuisnya Kuisnya Agak teranggi Kuisnya Dan sekarang Kita akan membahas Materinya Kalian pasti tahu Materi itu Artinya Materi itu Kita Tulis dulu Baru Dikasih tulis Semuanya Dikudakan Oke Lihat saya itu Tema 2 PKN Selalu berhemat energi Hak dan kewajiban anak Setiap manusia Memiliki hak dan kewajiban Termasuk juga anak Kalian pasti tahu Hak anak apa Hak adalah Segala sesuatu yang harus kita terima Nah tadi sudah saya bahaskan Hak itu Adalah Segala sesuatu yang harus kita terima Sementara itu Kewajiban adalah Segala sesuatu yang harus kita lakukan Menurut aturan yang berlaku Kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang Agar tidak terjadi ketimpangan Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban Hak anak di rumah adalah Hak mendapatkan kasih sayang Hak mendapatkan perlindungan Hak untuk bermain Hak mendapatkan kesehatan Hak mendapatkan pendidikan Hak mendapatkan uang saku Oke guys Sampai sini aja vlognya Jangan lupa subscribe youtubeku Like, komen, dan share Goodbye Bye